Oh iya guys, jangan kalian skip-skip videonya ya Karena ada penjelasan yang agak ribet untuk dipahami Jadi jangan kalian skip-skip Nanti kalian salah paham, saya yang salahin Oke? Oh iya, jangan di skip-skip juga ya untuk iklannya ya Agar menambah Oke? Dan silahkan nikmati videonya Halo guys, welcome back to Hirawan Channel Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang Masalah foreclose dan juga stack atau layar kuning ya guys Di PS Vita 3000 versi 5 ini guys Yap Banyak sekali ya, keluhan-keluhan Bahwa terjadi banyak foreclose dan stack di layar kuning guys Oke? Nah di video kali ini saya akan membahas Kenapa kalian bisa foreclose dan solusi untuk masalah stack layar kuning guys Oke? Dan langsung saja kita ke videonya Oh iya, sebelum itu jangan lupa kalian like and subscribe ya guys Bantu saya 10.000 subscriber pada tahun ini guys Dan langsung saja kita ke videonya Oke, video yang pertama adalah Stack di layar kuning guys Yap, banyak dari kalian pasti yang bermain game Stacknya di layar kuning Dan ini sudah saya alami ya Di game Persona 4 Golden Yap, stacknya di layar kuning seperti ini guys Dan kalian lihat Ini benar-benar stack ya guys Jadi kemarin Saya langsung saja eksperimen Karena itu saya tidak upload guys Saya eksperimen Dan ternyata sudah benar ya guys Stack layar kuningnya Nah, disini saya memakai 2 settingan guys Yaitu untuk Vulkan dan juga OpenGL guys Saya beritahu ya Untuk yang Vulkan Yap, lancar Udah lancar ya Untuk game Persona 4 ini Udah lancar Saya aku akui Aku akui atau saya akui? Saya akui sudah lancar untuk yang Vulkan guys Nah, kalau untuk OpenGL Yap, mulus sekali guys Ya benar-benar mulus Tetapi saat mau memasuki game Terjadi blank hitam ya Atau black screen Tetapi hanya suaranya saja yang kedengaran guys Oke Jadi dia itu black screen atau blank hitam Tetapi suaranya masih tetap jalan guys Oke Nah, itu perbedaan untuk yang Vulkan dan yang OpenGL guys Oke Nah, langsung saja Saya tunjukkan settingannya untuk yang Vulkan guys Seperti yang kalian lihat ya Saya memakai render Vulkan Dan untuk drivernya Untuk Poco X3 Pro ya Drivernya memakai yang versi 2.2 Oke Turnip versi 2.2 Sementara saya memakai fitur baru Yaitu dual Dual apa ini guys Buffer Dual buffer Ya, saya memakai settingan ini guys Dan yaps Untuk yang Vulkan ya Ternyata lancar Memang grafisnya gak sebagus yang OpenGL Tetapi lancar guys Oke Silahkan kalian lihatin dan kalian ikutin untuk settingan Vulkan guys Maaf ya, sedikit belibat saya berkata Oke Nah guys, bagaimana untuk settingan yang Vulkan-nya? Sudah kalian ikutin belum? Nah, langsung saja kita untuk settingan yang OpenGL Ya, memang hampir mirip Hampir mirip ya Oke, mirip atau hampir mirip Langsung saja kita mulai untuk settingan yang OpenGL Nah guys, disini saya memakai yang OpenGL ya Sama saja Seperti yang di Vulkan tadi Nah, sama saja kan Kalian ikutin saja Dan saya harus bilang ke kalian ya Bahwa yang untuk OpenGL ini Gambarnya memang lebih mulus Daripada yang di Vulkan Tetapi Tetapi ya OpenGL ini Stuck saat mau memasuki game guys Dia blank hitam Tetapi suaranya masih jalan guys Oke Ya, namanya juga OpenGL masih eksperimen guys Nah guys Bagaimana? Apakah kalian sudah mengikuti Untuk yang OpenGL? Nah, bagaimana? Tulis di kolom komentar ya Jika berhasil Dan jika tidak berhasil Silahkan tulis di kolom komentar juga guys Oke Nah Ketika kalian memakai settingan ini Dan masih layar kuning Nah, coba kalian ubah-ubah sedikit ya Dan terutama Di mode debugnya Karena disitu saya Setting mode debugnya guys Dan benar Mode debug itu sangat berpengaruh ke gamenya ya guys Sangat berpengaruh guys Oke Oke Nomor 2 adalah Foreclose Ya, foreclose Oke, foreclose Nah, banyak nih Dari kalian yang sudah In Star Vita 3000 versi 5 ini ya Masih bilang ke saya bahwa Saat memasuki gamenya Itu foreclose Oke Saya jelasin dulu ya Spesifikasi minimum untuk bermain Vita 3000 Adalah Android 8 Support 64 bit Support OpenGL S Versi 3.2 Support full card Oke Nah Harus melengkapi 4 itu ya Dan yang paling penting adalah Processor kalian harus minimal P60 Karena kenapa saya bisa tahu P60 ya Ya, karena sejauh ini P60 adalah chipset yang paling rendah Yang bisa memainkan Vita 3000 guys Walaupun P60 itu masih banyak juga masalahnya ya guys Oke Jadi buat kalian yang mempunyai Mediatek P60 kalian masih bisa untuk memainkan game Vita 3000 Tapi game yang 2D aja ya Yang 2 dimensi aja Biar gak berat guys Nah, bagaimana untuk yang foreclose Atau yang Processornya G35 Jelas Itu akan langsung foreclose guys Karena untuk P35 dan G35 Itu sangat-sangat rendah guys Untuk Vita 3000 Oke Untuk Vita 3000 ya Kalau kalian bandingkan dengan Aether SX2 Kalian pasti bilang kan Aether SX2 Lancar bang Bermain di Mediatek G35 dan P35 Nah, saya mau bilang ya PS Vita 3000 ini adalah game PS3 ya guys Campuran PS3 dan upgrade dari PSP guys Jadi jelas PS2 dibawahnya ya Atau Aether SX2 itu Masih dibawah Vita 3000 ini guys Jadi itulah kenapa Spesifikasi minimumnya juga Ada di atas Aether SX2 Oke Paham kan? Jadi untuk memainkan Vita 3000 ini Kalian minimal mempunyai Mediatek P60 dan Snapdragon 690 guys Pasti dari kalian yang berpikir G35 kan bang Sama dengan Snapdragon 690 Oke Nah, pasti dari kalian Banyak yang berpikir begitu guys Oke, saya juga menganggapnya sama Memang sama Tetapi Tetapi ya Tetapi Dan tetapi lagi Mediatek Dan Snapdragon Itu berbeda guys Walaupun kecepatannya sama Tetapi GPU Dan yang lainnya itu berbeda guys Oke Berbeda kan? Pabriknya aja berbeda Yang buatnya aja berbeda Ya jelas berbeda guys Oke, paham ya Semoga mudah dipahami Oke Nah Jika kalian masih penasaran ya Kalian bisa coba Memasang Vita 3000 ya Untuk yang prosesornya G35 dan P35 Coba kalian pasang Di Vimos guys Coba pasang ya Coba aja Mungkin gak foreclose kan Apa salahnya mencoba? Oke Karena saya Gak ada lagi Untuk handphone yang P35 G35 Gak ada lagi Yap Saya hanya ada Snapdragon 860 Dan Snapdragon 445 Atau 475 guys Oke Nah guys Begitu dulu Untuk yang foreclose ya Semoga mudah dipahami Dan Kalian jadi tau Spesifikasi Dan apa penyebab Kalian foreclose Oke Jika spesifikasi minimumnya Udah Udah lengkap semua ya Udah terpenuhi semua Mulai dari Android 8 Udah 64 bit Udah OpenGL Full kan Udah semua Tetapi ingat Prosesor atau chipset kalian Harus Mediatik P60 Atau Snapdragon 690 Oke Semoga mudah dipahami Yang ketiga Mediatik P60 Dan Snapdragon Snapdragon 690 Adalah minimal Chipset atau prosesor Untuk memainkan Vita 3000 Guys Oke Nah Ini saya akan memperjelas ya Bahwa Mediatik P60 Dan Snapdragon 690 Itu bisa dimainkan guys Nah Pertama Untuk Mediatik P60 Coba kalian baca Gambar berikut Nah disitu Nah disitu dikatakan ya Beliau memakai Media Beliau memakai Mediatik P60 Dan memakai Render Full kan Game nya Crash Atau macet ya Ya Stuck lah Untuk game Persona 4 Golden Dan Beliau juga memakai Render OpenGL Di game Persona 4 Golden Ini Dan yang terjadi adalah Black screen guys Oke Black screen Atau dia nya Layarnya hitam aja Tetapi suaranya Tetap jalan guys Ini yang saya katakan tadi Coba kalian memainkan dulu Game yang 2D guys Untuk game yang 3D Mungkin agak berat Oke Mungkin agak berat guys Jadi P60 memang Bisa memainkan Game Vita 3000 Tetapi Gak bisa game berat guys Oke Nah sementara Untuk Snapdragon 690 Bisa memainkan Beberapa Game ini guys Oke Walaupun ya Snapdragon 690 Masih Ya Masih ada game-game Yang ngebug lah Tapi masih bisa Memainkan guys Nah buat kalian nih Yang mempunyai Handphone Redmi 9C Yaps Bersyukur lah guys Tuh banyak sekali game Yang bisa dimainkan Walaupun RAMnya Hanya 3GB ya guys Tetapi masih banyak sekali Game yang bisa dimainkan Yaps Processornya G70 Jadi Kita bisa simpulkan Vita 3000 ini Memerlukan RAM minimal 3GB ya guys RAM minimal 3GB Oke guys Paham kan Nah Buat kalian nih Yang Mediatek P60 Ingin bermain Persona 4 Golden Mungkin ditunggu Next update-nya ya Next update Di versi 6 nanti Mungkin Untuk yang OpenGL Akan disempurnakan Guys Oke Disempurnakan Oke guys Nah Buat kalian nih Yang masih bertanya-tanya Untuk OpenGL Ya OpenGL itu Masih eksperimen ya guys Ingat Masih eksperimen Jadi Jangan dibawa serius Oke Versi 6 nanti Mungkin akan dibawa serius Nah Buat kalian nih OpenGL-nya kan Butuh versi 3.2 Pasti banyak dari kalian Yang gak tau Cara untuk mengecek OpenGL-nya gimana Oke Disini saya akan Ajarin ya Pertama Kalian buka aja Aplikasi AIDA64 Lalu kalian pilih Opsi Layar ya Nah disitu nanti Ada tulisan OpenGL Versinya berapa Kalau saya sih jelas 3.2 guys Kira-kira kalian berapa Nah guys Dari ketiga hal Yang saya bahas tadi Dan saya kasih solusi tadi Bagaimana Apakah ada yang berhasil Di antara kalian Jika berhasil Langsung saja komen Jika masih tidak berhasil Langsung saja komen guys Akan saya cari Untuk solusi Masalah selanjutnya guys Oke So guys Begitu dulu Untuk video kali ini Like jika kalian suka Dan dislike Jika kalian gak suka guys Oke Saya Emairawan pamit Sampai jumpa next video Dadah